Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat, Rabu 4 April berhasil membekuk tiga tersangka pengedar narkotika yang merupakan jaringan internasional dengan modus ditelan. Ketiga tersangka, M. Sahrul Hakim 44 tahun, Jainal Abidin 55 tahun, dan Jono 58 tahun, semuanya asal Tanjung Buntung, Batam, dibekuk di dua tempat di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, dan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 225 kapsul berisi heroin seberat 2,05 kg, senilai 2,5 miliar rupiah. Rencananya, barang haram itu akan diambil pemesannya di sebuah hotel di Pasar Baru. Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Polisi Air Yoyol, terbongkarnya kasus tersebut berdasarkan informasi akan adanya pengiriman heroin asal Malaysia. Dari input tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mengikuti ketiganya. Namun, di lokasi kejadian petugas tidak mendapati pemesan barang. Selama dalam perjalanannya, tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam perutnya. Menurut Kapolres, anehnya saat di bandara mereka bisa lolos dari pengecekan petugas. Dari pengakuan tersangka, aksinya itu telah dilakukan sejak Januari 2012. Dalam setiap pengiriman, tersangka memperoleh imbalan 4 juta rupiah. Kapolres mengatakan, peredaran barang tersebut juga turut dikendalikan seorang napi dari Nusa Kambangan yang hingga kini masih diselusuri petugas. Para tersangka diancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Didi Jinoidin, Poskota TV melaporkan.